Hai teman-teman saya hari ini dengan rombongan pramuka WN Jakarta sedang berada di alun-alun kota Bandung ya di jalan Asia Afrika hari ini pasti di Johor dan suacananya cerah Alhamdulillah ada juri hai 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 sorry di nyingsiunan nyingsiunan Ayo kita sana banyak kocong-kocong berkeliaran hai 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 oh ya kalau ada asap suruh ke sini ya ada yang nyari tepung-kumpung gitu ya oh gitu ya pernah bikin goseng aku pernah ketemu siapa tahu saya bawa kelas dengan yang aku cari orangnya yang itu ya ya mudah-mudahan kalau mau ada lewat media di sekat yang namanya asap sana bahaya Oke bahaya Pak kalau bisa ketemu gimana nanti aku mau ngomong sama dia Oh gitu takutnya bikin goseng lagi sama perempuan lain Oh ayah tinggal dimana ada deket sini pokoknya lewat media aja kita skap yang namanya asap ya ya Oke saya bahaya namanya sasap kalau didemin Oh gitu ya Makasih ya suka ini ya suka nyeleweng nggak jadi dia ngajakin aku nggak jadi ya takutnya bikin goseng lagi sama perempuan main bahaya Iya bener-bener siapa aja ke ayah lewat media ya Iya siap lagi nolong-nolong Ayo kita lanjut ada pocong yang lagi Hai tuh ya geninan tuh geninan aduknya-nolong aneh teman-teman jadi suasana cukup rame dan banyak pocong-pocong berkeliaran di siang hari ya di sini Oh geningan eh ada bisnis-bisnis Sarek obat ini adalah suasana Bandung ya penuh dengan warna-warna Ini suasana cukup pria dan banyak pocong-pocong bergelantungan di Bandung ini ya ini masyarakat Kota Bandung seanak muda mencari nafkah ini dengan cara yang unik ya dengan cara yang unik mereka menggunakan kostum yang mungkin bagi sebagian orang menakutkan tewak-tewak tewak-tewak Suasana disini nih kalau malam hari boleh jadi bagi yang Fobia ya Fobia itu mungkin mereka akan takut ya melihat pocong-pocong perkeliaran di siang hari apalagi di malam hari mungkin mereka akan lebih takut lagi tapi bagian seorang ya bagian sebagai sebagian orang mungkin hal ini bahan biasa karena ini kan hanya kostum saja ya gitu kan teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta hari ini kebetulan memang kunjungan terakhir ya tour terakhir setelah seharian kemarin dari Ciwedai Kewodan Bandung dan sekarang sudah berada di kota Bandung di tepatnya di kawasan alun-alun kita bisa melihat suasana meriah yang diwarnai oleh sekian banyak anak muda yang menggunakan kostum menyeramkan kita bisa melihat suasananya teman-teman ya ya inilah Bandung tapi lokasinya berada di Jalan Asia Afrika dan sangat dekat dengan masjid raya kota Bandung di sebelah sana gimana takut hai 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 cukup banyak Nenek Dilihat Si Sakri, dia mau berkotoria dengan pengantin jadi-jadian Masya Allah, ini romantis banget ya Kan ini ceritanya pre-wedding Betul, pre-wedding bener Pre-wedding Kita bisa melihat ruasanya Berapa aja minta Bahkan mungkin aja yang lebih menyeramkan Dia berada di pojokan sana Ayo, nanti kita masukin obat media mamanya si Asap tadi ya Ya siap, pokoknya tenang aja teh Kurang lebih menyeramkan Kita masih melihat suasana kota Bandung Nah, lihat Ini masih sawin Jakarta berani Ini hadir namanya Wah, semuanya Itu kasihan mah lampir tuh Itu di belakang mah lampir Oke, kita lanjut ke tempat lain Yuk Yuk Tuh, gedingan, ayam lampir mah Satu aja Diundang kartu hari dia Dan kajar Asia Afrika itu S.B. pada main ya Ke Asia Afrika Kita temu para antu ya Oke, ajak mulain Padahal ya rameng Oke Oke, teman-teman Kita akan lanjutkan perjalanan bersama Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Nah, ini sekali lagi Bandung tidak pernah Kota Bandung tidak pernah sepi Selalu banyak dikunjungi para wisatawan Terutama wisatawan domestik Karena memang di sini banyak spot-spot Banyak destinasi wisata Dan di kota ini Orang lebih banyak berfokus Di alun-alun Nah, ini lihat Ini di kolong jembatan Nah, ini sering menjadikan Sebagai spot selfie Bagi anak muda Untuk berkota di sini Nah, apalagi di Sebelah sini ada Kalimat dan Bandung Bagi gue bukan cuma Masalah geografis Lebih jauh dari itu Melibatkan perasaan Yang bersamaku Ketika sunyi Ini sebuah puisi Karyan pilih baik Yuk Yuk Nah, bagi kalian yang dari Berbagai daerah Ingin mengotohoyoli Banyak Kota Bandung Silahkan untuk berkunjung Di hari apapun Selalu ramai Terutama hari Libur Hari minggu Atau hari libur nasional Ini adalah Lambang Kesatuan Konvensi Asia Afrika Oh ya, teman-teman Sebetulnya di sebelah sana Ada gedung Asia Afrika Tapi kita tidak ke sana Gedung bersejarah Tahun 1951 Dengan semangat persamaan Persatuan-persatuan Bangsa-bangsa di Asia Afrika Pada masa Atau pada era Persigan Soekarno Nah, ini teman-teman Alun-alun Bandung itu Di sini Di Kawasan Masjid Raya Kota Bandung Kita menyusuri Jalanan Asia Afrika Dan Kita akan menuju ke Pasar Baru Pasar Baru itu Pusat Perbelanjaan Di situ Selain juga menjual Banyak aneka Menjual Pakaian Juga kuliner khas Kota Bandung Nah, nanti kita akan lihat Kulinernya Terutama yang terkenal itu adalah Keripik Tempe Keripik Tempenya Mudah-mudahan Tokonya buka Pasar Barunya Buka Nah, di belakang Rombongan Mahasiswa WI Jakarta Mereka Yang Baru pertama Ada yang baru pertama kalinya Ke Bandung Tapi juga ada yang Mungkin sudah beberapa kali Ke Kota yang Dulu dikenal sebagai Kota Paris, Panjapa Saya tidak Sebelum tahu Kenapa dikatakan Kota Paris, Panjapa Karena memang Dulunya Mungkin Bandung ini Kota yang Sejuk Dingin Tapi sekarang Terasa panas udaranya Terasa panas udaranya Nah, teman-teman Ini kita menyusuri di Kuasaan Pertokuan Pasar Baru Atau ya Sekitar Pasar Baru Ini suasananya mirip Seperti di Jogja Di Jalan Moryoboro Dan banyak sekali Pedagang yang Berjualan Di sepanjang Jalur Trotoar ini Atau depan Pertokuan Bagi yang Mau nyari Oleh Lekaus Bandung Bisa di Disini Cukup banyak Sampai di di Pasar Baru ya? Eh ya sudah, sini! Sudah sampai di Pasar Baru, Kota Bandung. Kita akan ke dalam, mencari, ayo! Ini oleh-oleh khas Bandung. Bandung aslinya? Bandung asli? Bandung tuh lihat tuh. Kalian mau beli apa aja ada di sini? Makanan-makanan tradisional khas Bandung. Terutama kripiknya ya? Kripik tempe. Kripik tempe, wajib, pisang, pisang banyak. Dan makanan kering lainnya. Pokoknya komplit. Silahkan kalian mau ke Bandung. Lokasinya berada di samping Pasar Baru ya tuh? Pasar Baru. Seorang yang mampu-mampu buatmu bahagia Om, ku ikaskah bersama dan nganya apa aja ada di sini? Aku titipkan Om, buat kulit supainya Om, minta tolong Om. teman-teman 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 Oke teman-teman kita sudah borong. Ya makanan ringan. ini lihat tuh. Cuma sekantong. Enggak banyak kantong. Kita akan menuju ke Masjid Agung ya, di Alun-Alun. untuk sholat juhur. untuk sholat juhur. Makan apa sih? mungkin demohkan es dan itu apa itu? pisang? pisang keju.. menunggu� kuliner ini ringan. teman-teman ini suasana di alun-alun masih kota Bandung dan ini adalah pelataran ke Hai hampir hampir dua tahun kawasan ini sebelumnya tidak pernah rame dikunjungi masyarakat karena kebijakan masa pandemi COVID-19 dan sekarang atau saya tidak tahu berapa sejak kapan ini dibuka untuk bermain Hai anak-anak dan juga keluarga karena sebelumnya tempat ini memang tidak perburukan untuk bermain ini suasana di Masjid alun-alun kota Bandung ya teman-teman baiklah teman-teman itu saja dulu peluang dari saya setelah menuraikan atau waf di kota Bandung ya kita akan kembali ke Jakarta mudah-mudahan perjalanan dalam keadaan selamat aman dan lancar hai 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 bilang banget berlibur jangan lupa like, komen, subscribe, share ya terima kasih itu saya teman-teman pada saatnya blog dari saya Sampai jumpa lagi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai